Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat cara membuat SPP dan SPM Vanilan TUP tahun 2022 di aplikasi Sakti Langsung saja coba kita praktikan caranya Langkah singkatnya pertama teman-teman Sebenarnya sama saja dengan GU Terlebih dahulu kita buat SPBI sampai jadi kuitansi Namun bedanya nanti saat memilih jenis perminta bayarnya Pilih TUP atau TUP KP Itu saja bedanya teman-teman Untuk DRPP juga sama Bedanya nanti pilih TUP atau TUP KP Untuk kartu kredit pemerintah Coba kita langsung masuk ke aplikasi Saktinya Pada pembuatan DRPP Seperti biasa membuat DRPP Bandara buat usulan buat DRPP Kami contohkan rekam satu DRPP nya Klik tambah Jenis kuitansi disini saja bedanya teman-teman Kami contohkan disini TUP biasa Pilih yang TUP Yang lainnya sama Tinggal disesuaikan Caranya BKO Program Tinggal dipilih saja teman-teman Selain dengan DIPA atau kegiatan masing-masing Klik pilih Tinggal pilih semua Detail akunnya Detail koestansi Pilih semua juga Setelah itu klik simpan Penghasil Tersimpan teman-teman Langkah selanjutnya Tinggal membuat SPP Seperti biasa Mana pembayaran Jika sama Usernya jika gabung Seperti biasa Cara terubah SPP Ubah SPP Jadi kudinya nanti teman-teman Untuk SPP PT UP biasa 300 320 322 Coba kita cek terlebih dahulu Setelah itu Kudinya 300 UP dan TUP 320 322 Untuk PT UP copy 323 PT UP biasa 322 Nanti saya akan disesuaikan Dengan jenis UP-nya Atau PT UP-nya Seperti biasa Klik tambah Klik KPN Pilih nombor Registernya Jangan panahkan Pilih sumber dana Klik cari Di sini Di RPP-nya ada 2 Karena belanjanya sama Jenisnya 52 Bisa saja digabung Teman-teman Jika beda Nanti antara 52 Dan 53 Dipisah saja Untuk SPM-nya Atau SPP-nya Karena sama Ini kami gabung Sama 52 Kami gabung saja Klik pilih Jadi Cuma 1 SPP Atau 1 SPM Karena tadi belanjanya sama Belanja barang 52 Tinggal dipilih Tinggal dipilih Undang-undang APBN-nya Diklik saja Teman-teman Kita ke orayan Tengah-tengah Orayan pembayaran Untuk orayan pembayaran Ini teman-teman Standarnya Ini standar Tengah-teman SPM normal Pertanggung jawaban Tambah Apa Ini kami contohnya Belanja barang Pertanggung jawaban Tambah Nomor kesediaan Rupiah murni Untuk keperluan Belanja barang Orayan standarnya Tinggal cari Supplier-nya Seperti biasa Bandahara Pilih Tinggal ke akun potongan Tengah paneriman Untuk akun potongan Dan paneriman Tinggal seperti biasa Klik kembali akun Tunggu sampai Berbuka Serta cuanya Klik tambah Bagian bawah Klik kacamata Pembesar Untuk mencari Akun potongannya Di sini teman-teman Pastikan Jangan sampai Salah akun potongan Di sini sudah kami catatkan Dua Ada yang Untuk rupiah murni Ada juga yang Untuk PNBP Dana PNBP Yang murni 815511 Biasanya Paling atas Teman-teman Ini yang murni 81511 Tinggal dipilih 815511 Masukkan Sejumlah Dana SPM tadi Dana kami Tadi 20 juta Supaya 0 Masukkan saja Potongannya 20 juta Rupiah Supaya Ini here Harus Simbang Impas Klik Simpan Klik Keluar Kita cek Ke bawah Apakah sudah 0 Ini sudah 0 Pastikan Dicek Sekali lagi Untuk potongannya Tadi Sudah tepat Atau belum Ini sudah tepat 815511 Untuk Rupiah Murni Jadi untuk Kuraya Sekali lagi Silahkan Tanyakan Nanti Ke KPN Wilayah Masing 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 Pembedaan Dan KPN Wilayah Kami Yang Lainnya Sudah Termisi Otomatis Teman Teman Seperti Cara Bayang Sudah Nihil Setelah Itu Tinggal Klik Simpan Menghasil Simpan Data Ini sudah Tersimpan SIP Teman Teman Untuk Langkah Bengkut Hingga Seperti Biasa Rukam Dan Kerem SPM Untuk Kelengkapan Dan Persahatan SPM Silahkan Tanyakan KPN Masing-masing Standarnya Ini SPM Dan Lampirkan Detajuannya Bukti Setur Pengembalian Dana TUP Ini Jika Ada Biasanya Dilampirkan Juga Untuk Pengembalian Dana TUP Setur Sisa Dananya Oke Ini saya Sampaikan Pada kesempatan Video kali ini Mohon maaf Jika ada Soalan Terkurangannya Semoga Dan Fahatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati